Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dati Dahliana, SEMPD. Saya adalah seorang guru di SMP Negeri Tiga Ngampra, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam Jabatan Gelombang 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Indra Prasta PGRI Program Studi Ekonomi. Nomor peserta saya 201503214207. Pada hari Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi penguatan ekonomi maritim di kelas 8 dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kepada Bapak dan Ibu dosen, saya harapkan kritik sarannya agar pembelajaran di masa yang akan datang lebih baik lagi. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik, Bu. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Baik, sebelum belajar alangkah baiknya, kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita diberikan kelancaran. Baik, silakan azar pimpin doa. Sebelum memulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Ini dalam hati dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kelasnya sudah dibersihkan? Sudah, Bu. Bagus, karena kebersihan itu sebagian daripada iman ya. Kalau kelasnya kotor, kita tidak akan pernah nyaman untuk belajar. Alat tulisnya sudah dipersiapkan semua? Sudah, Bu. Oke, baik. Kalau begitu, kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Baik, kalau begitu, Ibu akan mengecek kehadiran dulu. Kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Alim. Alim. Kenapa Alim? Sakti. Kita doakan supaya Alim lekas sembuh dan masuk sekolah lagi. Alim. Oke, sebelum belajar, biar menyemangati pagi kita hari ini, kita akan melakukan kegiatan icebreaking. Masih ingat dengan tepuk belajar? Masih, Bu. Oke, kita mulai. Beri tepuk belajar. Membaca. Menulis. Mengingat. Mengolah. Latihan. Belajar, belajar, belajar. Yes. Baik, tadi setelah kita melakukan kegiatan icebreaking, kita akan melanjutkan dengan apa sih yang akan kita pelajari hari ini. Kira-kira apa ya? Sekarang, Ibu akan memperlihatkan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari ekonomi maritim dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan ekonomi maritim dan ekonomi kelautan dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis potensi ekonomi maritim di Indonesia dengan tepat. Sebelum masuk ke materi hari ini, kita akan mengulas kembali pelajaran yang telah kita lakukan minggu lalu. Kira-kira, apa sih materi yang telah kita bahas minggu lalu? Saya, Ibu. Ya. Perdagangan antar negara. Iya, betul sekali. Perdagangan antar negara. Kira-kira, apa sih yang dilakukan dalam kegiatan perdagangan antar negara? Saya, Ibu. Oke, Natasha. Kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor dan impor. Benar sekali. Siapa nih kira-kira yang tahu perbedaan dari kegiatan ekspor dan impor? Kuh, Ibu. Oke, Ciani. Kalau kegiatan ekspor adalah kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Kalau misalnya impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Oke, betul. Kasih tepuk tangan dong. Apa manfaat dari materi yang akan kita pelajari hari ini? Kita nanti akan mengetahui apa saja potensi dari sumber daya alam yang ada di lautan. Bagaimana transportasi ke lautan yang ada di negara kita? Bagaimana memanfaatkan sumber daya alam dan transportasi tersebut ya? Baik anak-anak, apakah ada yang pernah pergi ke pantai atau melihat sesuatu di pantai? Pernah. Pernah? Apa itu? Aku, Bu. Ada ikan, layan, terahu, pasir, dan rumput laut. Oke, ada pasir. Ada pantainya juga. Ada nelayan. Tentu juga ada transportasi laut. Apa itu tadi katanya? Perahu. Perahu. Oke, bagus. Oke, kita ingin tahu mengapa ekonomi maritim ini sangat penting bagi suatu negara. Saya, Bu. Yang pertama ada untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua adalah untuk menambah devisa negara. Bagus. Tepuk tangan doang buat Rianti. Iya. Oke, sekarang siapakah yang tahu mengapa Indonesia ini disebut sebagai negara maritim? Aku, Bu. Oke, Putri. Karena wilayah Indonesia sebagian besar didominasi lautan serta kondisi segeografisnya berupa kepulauan. Oke, bagus. Beri tepuk tangan. Baik, setelah kita melakukan kegiatan esbreaking, melihat tujuan pembelajaran, kita kali ini akan melihat pengertian dari ekonomi maritim. Kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal, dan perawatannya. Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Nah, di sini itu adalah pengertian dari ekonomi maritim. Selanjutnya, ada ekonomi kelautan. Kegiatan ekonomi yang dilakukan di pesisir pantai dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, jadi kalian sudah melihat dari pengertian ekonomi maritim ataupun ekonomi kelautan. Berikutnya, kira-kira apa ya kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN? Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi besar dalam sektor ekonomi maritim. Laut merupakan tempat penggalian sumber daya alam yang akan digunakan untuk menunjang pertumbuhan perekonomian. Dan yang ketiga, dapat dikatakan bahwa perikanan merupakan sektor ekonomi andalan bagi di negara ASEAN. Nah, di sini kita akan melihat kondisi ekonomi maritim yang ada di Indonesia. Kita melihat ada tiga sektor. Yang pertama adalah sektor pelayaran, yang kedua adalah sektor perikanan, yang ketiga adalah sektor pariwisata bahari. Dan selanjutnya, sektor pelayaran. Kita akan melihat bagaimana sektor pelayaran. Nah, di sini kondisi sektor pelayaran di Indonesia belum maksimal dalam meningkatkan perekonomian negara. Selain karena fasilitas angkut yang belum memadai, sistem pelabuhan di Indonesia harus terus diperbaiki. Tidak hanya kedua hal tersebut, tapi kualitas sumber daya manusia juga harus terus ditingkatkan. Supaya sektor pelayanan bisa terus berkembang. Setelah tadi kita melihat dari materi yang ditayangkan di kanva PPT ya, PPT kanva, kita akan melihat tambahan materi dari video pembelajaran kita hari ini. Nah, ini ya kalian siwak. Baik? Baik. Taukah kamu, Indonesia yang merupakan negara kepulauan mempunyai banyak potensi di bidang maritim atau kelautan? Sebelum membahas tentang potensi maritim Indonesia dan hambatan pengembangannya, kalian perlu mengetahui dahulu apa itu ekonomi maritim. Ternyata, ekonomi maritim dan ekonomi kelautan itu berbeda lho. Ekonomi kelautan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sementara ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, beserta industri dan jasa terkait. Sebelum melanjutkan, apakah ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Tidak. Berarti sudah paham ya semuanya? Iya. Baik, setelah kita melihat dari materi video tayangan ekonomi maritim, kita akan membuat kelompok untuk membahas dari LKPD yang sudah ibu siapkan. Kemarin sudah dibentuk kelompoknya, satu kelompok berapa orang? Lima. Lima orang. Silahkan berkelompok dan menjawab LKPD ini. Kalian boleh dituliskan di LKPD, boleh dibuat kanva. Nanti anak-anak ada yang presentasi di depan kelas. Baik, ibu akan membagikan LKPD ini masing-masing satu untuk kelompok. Diisi dan buatkan PPT kanva. Ya. Terima kasih telah menonton 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 Dan Sebelum Terima kasih telah menonton Terima menonton